Intro Barangkali dari para peserta yang ingin lebih jelas lagi atau ada sesuatu yang perlu ditanyakan Kami buka untuk sesi tanya-jawab Nah sesi tanya-jawab ini waktunya Alhamdulillah cukup banyak ini Mohon kesedihan Pak Jacek barangkali nanti para peserta Barangkali ada yang memang dari awal awam sekali Barangkali juga ada yang sudah mengerti sebagian Atau mungkin juga disini ada mahasiswa astronomi Ataupun para ustadz yang sudah mempelajari palakiyah Oleh karena itu kami persilahkan kepada para peserta Untuk bisa langsung saja untuk menanyakan kepada Pak Cecep Silahkan di zoomnya di Oke Operator Biasanya tulisan juga silahkan nanti kita Ditulis dulu boleh nanti kita data Oke yang jelas Bapak Ibu sekalian Jadi kita sudah mendapatkan bagaimana itu pentingnya hilal Kalau kita dalam ayatnya ya Mereka bertanya kepadamu tentang hilal-hilal Hilal itulah waktu-waktu untuk manusia beribadah Memang sangat ditentukan dengan munculnya hilal Nah oleh karena itu Mungkin banyak hal-hal yang baru kita dengar disini ya Ada mungkin ada istilah konjungsi Ejitima Kemudian ada istilah lain ya Yang mungkin baru didengar selama pemaparan beliau Ya terutama yang berkaitan dengan di Indonesia ya Di kita yang fenomena yang suka terjadi perbedaan Ya ini juga barangkali mungkin bisa dipertanyakan juga ya Kemudian yang menarik lagi tadi Juga sebelum nanti kita tunggu para peserta yang bertanya Ini adalah yang menarik ketika kita menggunakan kalender hijriyah Dan itu Pak Cecep tadi sangat menekankan bahwa kita sebagai umat Islam itu Sudah saatnya mengenal dan mempraktekan Membanggakan hijriyah begitu ya Mulai kita mengenal dari bulan Muharram, Sopar, Rubil Awal, Rubil Akhir ya Jumadil Awal, Jumadil Akhir Rajab, Syakban, Sawar, Ramadan, Dulquadah, Dulhijjah Nah ke-12 bulan ini Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran Surat At-Tawbah 36 Itu Di dalam Surat At-Tawbah ayat 36 itu dikatakan Bahwa sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu adalah Isna Asharu Syahrun 12 bulan 12 bulan itu Minhar Batun Hurum Di antaranya ada 4 yang haram Itu Dulquadah, Dulhijjah, Wamuharram Dan yang terakhir adalah Rojab Bina Syakban wa Jumadah Nah ini sesuatu yang kita sekarang mendapat pencerahan Bagaimana menemukan tadi ya Menemukan kapan sih jatuhnya sawal itu gitu kan Kapan menemukan kapan jatuhnya bulan Ramadan Dan Dulhijjah ini 3 bulan yang karena kaitannya dengan Beragama atau beribadah Dan selain dari itu tentu Bagaimana kita bisa mengembangkan ya Setelah kenal-mengenal itu kita mengembangkan Apa yang kita sudah dapat ini Untuk barangkali menjadi satu keahlian tersendiri Keahlian tersendiri untuk bisa dikembangkan masing-masing Terutama bagi para ustad ini ya Para masaih juga para mungkin mahasiswa di bidang astronomi ya Untuk bisa dikembangkan lebih lanjut Baik kami tunggu Untuk sesi tanya jawabnya Dari Dari Lampung Dari Lampung Silahkan dibuka micnya Udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ijin Pak Arasumber yang diserbati Pak Cajep Prawinda Pak Moderator Pak Wilnan Perkenalkan nama saya Dari sensus tadi Sekretaris di BWL Provinsi Lampung Yang pertama kami mengucapkan Terima kasih Yang sebesar saya kepada Pengurus DPP Yang telah menjelanggarakan webinar ini Apalagi mendatangkan langsung narasumber yang luar biasa Yang kami lihat Kalau hisab Apa namanya Sidang Isbat Itu kami selalu mengikuti Pak Sekali lagi Terima kasih Alhamdulillah Jazakumullah Yang kedua Kami juga hadir Dengan Peserta dari Diwan Penasihat Kemudian Pengurus Harian Biro Berikan Da'wah Kabupaten Kota Selampung Dan Bodo Pesantren Pak Jadi cukup lengkap Namun demikian Karena kita Kutsus Pak Narzumber Pak Cajep Bahwa kami ini Ada dalam Disiplin ilmu yang berbeda-beda Sehingga ada yang Saat ini menerima Materi pendidikan dan pelatihan Pendidikan dan pelatihan Hisab Rupiah ini Betul-betul apalagi Membawa Istilah-istilah dalam Ilmu Falak tadi Ada Ekliptika Azimut Elongasi dan sebagainya Nah barangkali Ya sedikit barangkali nanti Pertanyaan saya yang pertama Kepada Pak Narzumber Mohon dijelaskan Ekliptika dan sebagainya Ini Kemudian Elongasi dan sebagainya Itu Sedikit-sedikit Sehingga nanti Bisa nyambung Kemudian yang kedua Pertanyaan saya itu Kalau ini Pak Terjadi Memang Seandainya terjadi Mendung dan sebagainya Disempurnakan 30 Tapi seandainya Pada saat itu Tanggal 29 dan 30 Itu pada posisi Mendung terus Pak Mendung terus Seperti apa Jadi Sehingga kita Pengetahuan kita Semuanya bisa Sama Walaupun Sudah ada penjelasan Seperti itu Namun Di daerah-daerah kami Kan Ada yang di Bisa dan sebagainya Terus terang saja Jarak tempuh kita Di Lampung ini Ya ada yang cukup jauh Pak Ada yang Perjalanan Lima jam Dan sebagainya Dan ini Ikut mengikuti Apa yang disampaikan Oleh Bapak Atas prakarsa DPP Saya kira sementara Demikian Pak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Terima kasih Saya langsung saja Pak Ya Pertama Betul Jadi Saya ingin sedikit Menjelaskan dulu Nah ini contoh Yang sederhana Ini Pedoman Ruyat Hasil Hissab Sistem Epimeris Ya Tadi Saya ingin Menjelaskan dulu Apa yang disebut Sebagai Elongasi Kemudian Apa yang disebut Sebagai Tinggi Apa yang disebut Sebagai Asimut Atau sudut Datar Yang pertama Ya Yang pertama Adalah Sudut Irtifak Tinggi Nah ini contoh Ini bulan Ini hilang Kelihatan ya Pak Kelihatan Enggak Belum Coba Kita lihat Nah Ini kelihatan Nah Ini bulan Bulan Disini berada Di atas ufuk Ya Dengan H nya Atau A H itu height H itu tinggi lah Gitu ya Kita kenal Irtifak lah ya Itu 3,09 derajat Sederhanakan 3 derajat lah ya Berarti Bulan Ya Ini Letaknya 3 derajat Di atas Ufuk Ufuk itu adalah Batas antara langit Dengan bumi Ya Jadi kan ada bidang batas Ya Oke Horizon 3 derajat Jadi kira-kira 6 kali Piringan Matahari Jadi matahari kan piringan ketahuan Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oh tingginya 3 derajat Nah itu Yang kedua Kita lihat juga disini Ada Delta A Beda Azimut Azimut itu juga sama Ya Itu sudut Tapi Dalam sudut Datar Sama Jadi matahari Setengah derajat Bulan Setengah derajat Kalau 3,45 Berarti Bulan ini Berada Di sebelah kanan Matahari Atau kira-kira Di sebelah Utara Bukan kira-kira Di arah utara Matahari Sekitar 7 kali Lebar piringan Matahari Nah Kemudian Ada yang disebut Sebagai Elongasi Elongasi Itu adalah Jarak Busur Jarak pak Antara bulan Dan matahari Kan bisa kita Tarik garis Siapa ya Nah jarak Inilah yang disebut Sebagai Elongasi Jadi Ada jarak Ada Tinggi Ada Asimut Anggap kita lihat Segitiga ya Nah ini adalah Tinggi Ini beda Asimut Atau beda Sudut datar Kemudian Elongasi Itu Jarak Sebenarnya Jarak Bulan Matahari Kenapa Ini penting Karena Besarnya Bulan Jarak Elongasi Atau Jarak Busur Karena Jarak Bulan Matahari Ini Mempengaruhi Apakah Hilal Itu bisa Terlihat Atau Tidak Kalau Terlalu Dekat Ke Matahari Jelas Tidak Akan Kelihatan Karena Silau Tapi Kalau Agak Jauh Cukup Jauh Maka Bulan Memungkinkan Hilal Bisa Dilihat Jadi Elongasi Itu Sebenarnya Jarak Sajalah Jarak Sajalah Ini Bulan Di Sini Matahari Kalau Tegak Di Atas Kan Tinggi Kemudian Kalau Jarak Datar Asimut Nah Bagaimana Dengan Jarak Antara Bulan Dan Ini Elongasi Berarti Kalau Misalnya Kita Lihat Kematematik Yang Sederhana Di SMP Mungkin Atau Di Sanawiyah Juga Ada Kalau Kita Ada Segitiga Siku Siku Kita Mengenal Pitagoras Ya Ada Misalnya Sudut Alas Ada Sudut Tinggi Ada Sudut Miring Nah Sudut Miring Inilah Yang Sisi Alas Alas Sisi Tegak Satu Sisi Miring Sisi Miring Inilah Yang Disebut Sebagai Elongasi Ya Kalau Kita Goraskan Oh Sisi Miring Kuadrat Sama Dengan Jumlah Kuadrat Dari Sisi Tegak Dikuadratkan Ditambah Dengan Sisi Alas Dikuadratkan Nah Itulah Kalau Menurut Matematik SMP Atau Sanawiyah Baik Itu Itu Jadi Kalau Elongasi Itu Jarak Aja Atau Miring Kemudian Yang Tadi Nah Bagaimana Kalau Mendung Nah Ini Ingin Saya Jelaskan Nah Mungkin Saya Jelaskan Di sini Baik Nah Indonesia Negara Kita Kenapa Melakukan Ruyat Dan Disab Itu Nah Ini Berdasarkan Keputusan Fatwa Majlis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan Sawad Dantul Hijah Yang Ditandatangani Oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin Dulu Ketua MUI Komisi Fatwa Dan Hasan Nuddin Tanggal 24 Januari 2004 Masih Pertama Penetapan Awal Ramadhan Sawad Dantul Hijah Dilakukan Berdasar Metode Ruyah Dan Hisab Jadi Ruyah Dan Hisab Jadi Khusus Ramadhan Sawad Dantul Hijah Berdasarkan Metode Ruyah Dan Hisab Oleh Pemerintah RI Sikiu Menteri Agama Dan Berlaku Secara Nasional Lalu Tadi Kasus Tadi Bagaimana Kalau Misalnya Tempat Tempat Itu Banyak Yang Tidak Kelihatan Tidak Masalah Alhamdulillah Indonesia Terbentang Hampir Seber Delapan Bola Dunia Tiga Wilayah Waktu Indonesia Barat Waktu Indonesia Timur Waktu Indonesia Tengah Timur Sehingga Apalagi Dengan 88 Titik Ruyat Di 34 Provinsi Nah Mungkin Kedepannya Saya Mohon Juga Setiap Yang Ruyat Itu Mendaftarkan Atau Memberikan Ini Ke Kementerian Agama Supaya Terakomodir Mereka Semua Inilah Yang Menarik Keuntungan Indonesia Bahwa Negara Kita Itu Melintang Panjang Melintang Sehingga Kalau Masa Sangat Kecil Kemungkinannya Seluruh Wilayah Indonesia Itu Akan Gelap Boleh Jadi Jawa Gelap Tapi Di Kupang Terang Kemudian Di Tempat Lain Terang Dan Kenapa Karena Inilah Kalau Yang Namanya Hasil Luya Itu Tidak Perlu Banyak Banyak Mengawali Awal Ramadan Berusia Cukup Satu Orang Saja Minimal Satu Orang Dia Melihat Hilal Melaporkan Melihat Hilal Secara Syah Dan Sudah Disumpah Oleh Hakim Agama Karena Hakim Agama Memiliki Undang Undang Pak Saya Jelaskan Sedikit Ya Mereka Memiliki Undang Undang Nomor Tiga Tahun 2006 Pengadilan Agama Memberikan Isbat Kesaksian Ruyat Hilal Dalam Menentukan Abab Bulan Pada Tahun Hijriah Jadi Jadi Undang Undang Menti Agama Mensahkan Kesaksiannya Mengisbatkan Kesaksian Ruyatnya Kemudian Si peruyat yang Melaporkan Tadi Sudah Disumpah Demi Allah Kemudian Dengan Syahada Kekuatan Syahada Itulah Sebenarnya Yang Bisa Satu Saja Mengawali Sudah Bisa Tapi Kalau Mengakhiri Minimal Dua Pak Ya kan Beda Karena Lebih Lawan Jadi Kita Jangan Jangan Khawatir Karena Kenyatanya Sangat Kecil Kemungkinannya Seluruh Indonesia Itu Gelap Semua Karena Alhamdulillah Negara Kita Sangat Membentang Sangat Seperlapan Dunia Berbeda Kalau Misalnya Singapura Singapura Tidak Ruyah Hisap Saja Cukup Kenapa Ruyah Gimana Tempatnya Gak Ada Misalnya Jakarta Saja Ruyah Dimana Gak Bisa Nah Disini Itu Ya Pak Jadi Tidak Artinya Kontribusi Ini Tidak Lebih Banyak Lebih Bagus Lebih Bagus Tapi Satu Saja Sudah Bisa Dua Sudah Bisa Tiga Tapi Nyatanya Kan Di Indonesia Itu Jarang Yang Satu Dua Kemarin Aja Lima Kadang Kadang Delapan Oke Nah Kemudian Kalau Saja Misalnya Pernah Terjadi Memang Betul Seluruh Indonesia Gelap Apakah Istigma Nanti Disidang Isbat Itu akan Dibahas Semua Perwakilan Ormas Ada Untuk Kemas Juli Juli 1981 Makanya Kalau Sidang Isbat Itu Yang Paling Berperan Adalah Semua Ormas Islam Di Indonesia Karena Itu yang Punya What Disini Sekiranya Hilal Tidak Dapat Dilihat Maka Hilal Setinggi Apa Yang Tersebut Di Atas Dapat Dijadikan Pedoman Awal Akhir Ramadan Dan Patwa Ini Sudah Dipakai Pada Kasus Ramadan Tahun 1987 Jadi Se-Indonesia Tidak ada Yang melihat Tapi Sudah Tinggi Sudah Milih Kriteria Maka Besok Tanggal Satu Ini Yang Sebut Tajribah Empirik Tajribah Bisa Disitu Bisa Dipahami Ini Adalah Kesepakatan Semua Karena Musyawarah Jadi Bukan Berarti Pemerintah Yang Menentukan Tidak 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 Disini Jadi Bisa Dipahami Karena Begini Pak Pertama Kita Juga Harus Waspada Ambil Contoh Brunei Saudi Arabia Yang Jelas Pernah Di Tahun 87 Kalau Tidak Salah Tidak Tidak Pada Tanggal 29 Ramadhan Tinggi Hilal Itu Cukup Tinggi Cukup Tinggi Mungkin Sekitar Hampir 7 Derajat Kebetulan Saudi Itu Semuanya Gelap Tidak Bisa Melihat Hilal Maka Saat Itu Diputuskan Istikmal Bulan Ramadhan Bulan Apa Namanya Bulan Syaban Jadi Besok 30 Syaban Terus Ramadhan Tiba-tiba Pada Hari Ke 28 Bayangin Hilal Sudah Kelihatan Kan Kejauhan Hilal Kelihatan Hisab Dan Ruya Itu Menentukan Hilal Kalau Hilalnya Sudah Ada Tidak Usah Dilihat Maka Saat Itu Memutuskan Besok Satu Syaban Berarti Umur Ramadhan 28 Hari Kalau Di Negara Negara Kerajaan Itu Aman Raja Misalnya Memutuskan Ya Minta Maaf Kemudian Mengkodo Satu Hari Tidak Masalah Kalau Di Indonesia Ribut Bayangin Aja Kalau Indonesia Misalnya Dengan Isbak Menetapkan 28 Kenapa Karena Hilalnya Sudah Kelihatan Wah Bisa Habis Bisa Ramih Bisa Dipahami Disitu Nah Itu Memang Kalau Di Tempat Lain Ada Yang Saya Dengar Kemarin Waktu Ada Di Brunei Juga 28 Hari Tapi Memang Kelihatan Tidak Masalah Mereka Mereka Raja Ini Kan Sudah Ada Ini Kalau Di Kita Memang Tapi Musyawarah Ini Ada Patwa Patwa Penyelamatan Untuk Kemasa Disini Ya Baik Itu Bapak Jadi Tidak Semua Atau Tidak Tidak Perlu Harus Seluruhnya Kita Berupaya Bahwa Ada Yang Melaporkan Secara Syah Itu Bisa Dipakai Untuk Penentu Baik Silahkan Ada Ada Lagi Pak Cecep Ini Ada Pertanyaan D DPD LDI Kabupaten Jember Itu Untuk Indonesia Yang Wilayah Yang Cukup Luas Apakah Memungkinkan Kriteria Penentuan Awal Bulan Dalam Gurung Tinggi Hilal Disamakan Sehingga Selalu Melaksanakan Dilupitri Atau Lidudara Dalam Waktu Yang Bersamaan Baik Terima kasih Nah Inilah Pak Kalau Indonesia Itu Berada Dalam Wilayah Tulhukmi Satu Hukum Yang Sama Sehingga Hasil Ruyat Dimanapun Indonesia Itu Bisa Dipakai Di Indonesia Bahkan Tidak Hanya Itu Negara Serumpun Pun Di Masa Lebih Jelas Brunei Dulu Hanya Bisa Menerima Hasil Ruyat Di Pelabuhan Ratu Walaupun Di Negara Mereka Tidak Ini Namanya Wilayah Tulhukmi Jadi Satu Wilayah Kesatuan Hukum Di Situ Jadi Kan Tidak Mungkin Pak Dibagi-bagi Oh Yang Timur Lebarannya Besok Ini Politis Jadi Itu Memang Betul Mungkin Yang Dikehendaki Apakah Kriteria Di Indonesia Disamakan Nah Kalau Kriteria Disamakan Itu Sekarang Sedang Berjalan Untuk Mewujudkan Hanya dengan Cukup Hisab Menganggap Hisab Itu Sebagai Ruyat Rubil Ilmi Ya kan Cukup Hisab Sebagai Ada yang Mengatakan Hisab Itu Hanya Prediksi Nanti 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 Harus Ruyat Semua Bulan Harus Ruyat Ada Sudahlah Kita Pakai Istilahnya Kriteria Yang Berdasarkan Hisab Berdasarkan Empirik Ruyah Itu yang dikenal Sebagai MK Nuruyah Jadi Beda-beda Banyak Insyaallah Ini sedang Berjalan Beberapa Tahun Mengupayakan Bahwa Ada Rencana Unifikasi Kalender Hijriah Minimal Di Indonesia Dulu Biasanya Kalau di Indonesia Itu Levelnya Nanti Ke Regional Kalau Mabims ASEAN Syukur-syukur Nanti Kalau bisa Ke dunia Aduh Itu Cuma Ya Ternyata Itu Kan Ya Itu Tadi Pak Perlu Perlu Waktu Yang Cukup Ya Karena Kajiannya Itu Banyak Sekali Kajian Viki Kemudian Juga Kajian Astro Kalau Mungkin Kajian Astro Ini Tidak Terlalu Ya Karena Pemahaman Kajian Baik Ada Juga Yang Masuk Pertanyaan Mengacu Pada Teori Bahwa Bumi Itu Bulat Bagaimana Korelasinya Dengan Teori Seperti Dalam Al-Quran Dan Hadis Bahwa Bumi Itu Datar Betul Nah Inilah Pak Kita Masih Ingat Kalau Di Apa Namanya Di Kita Kan Gak Ada Ceritanya Sangat Keras Dari Sejarah Sejarah Kan Banyak Ahli Ahli Di Masa Lalu Yang Kristian Banyak Dibakar Karena Berbeda Dengan Konsep Gereja Yang Bumi Datar Kalau Kita Enggak Enggak Inilah Yang Selalu Dijelaskan Kita Itu Harus Berpikir Harus Berpikir Jadi Ayat Itu Ada Yang Langsung Ada Yang Tidak Langsung Merlukan Satu Pemahaman Seperti Tadi Pak Yang Sederhana Kita Melihat Bahwa Bumi Datar Ya Kan Ada Nah Datar Itu Pengertian Datar Itu Sederhana Sekarang Saya ambil Yang Sederhana Ini Meja Ini Datar Semua Orang Akan Percaya Ini Meja Ini Datar Kenapa Karena Skupnya Mikro Pak Meja Itu Paling Semeter Ya Dua Meter Tapi Bapak Tolong Kalau Bapak Melihat Tolong Pesan Misalnya Pak Saya ingin Buat Meja Panjangnya 50 Kilometer Datar Tidak 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 Pasti Dia akan Melengkung Tidak Tidak Di situ Jadi Ini Masalah Skup Antara Mikro Dengan Makro Sama Kayak Misalnya Gini Tadi Pak Pelajaran Di Sekolah Itu Segitiga Segitiga Itu Linier Sekian Sentimeter Sekian Sentimeter Dalam Ilmu Palak Dalam Segitiga Bolalang Itu Bukan Sentimeter Sekian Derajat Kenapa Karena Lengkung Itu Salah Satu Kemudian Juga Saya ingin Berikan Contoh Yang Paling Seder Ini Fakta Fakta Yang Tidak Bisa Dipungkiri Adalah Pertama Misalnya Rasi Bintang Kita Bangga Ada Bintang Layang Layang Kubu Penceng Kelihatan Dari Kita Kenapa Kita Dekitor Orang Jepang Bapak Mereka Datang Ke Indonesia Ingin Melihat Layang Layang Kenapa Mereka Selamanya Akan Melihat Layang Layang Kenapa Karena Bumi Kita Melengkung Lengkung Ini Kalau Diteruskan Akan Apa Namanya Akan Lingkaran Nah Ini Mungkin Saya akan Berikan Satu Hal Yang Menarik Sekarang Sekarang Kita Tahu Makah Makah Disana Kan Ada Jam Jam Tower Tinggi Sekali Kita Dengan Makah Itu Kira-kira 8x Panjang Kulu Jawa 8000an Kilometer Kemudian Kemudian Sekarang Ada Teleskop 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 Itu Bisa Kebulan Melihat Kawah Bulan 384.000 Kilometer Kawah Kan Jelas Kelihatan Itu 384.000 Kilometer Jelas Tapi Kenapa Misalnya Kita Dengan Teleskop Yang Besar Tidak Bisa Melihat Zam Tower Ya Kenapa Karena Kehalang Melenggan Bumi Kalau Datar Enggak Ada Papanya 8.000 Dibanding 384.000 Betul Ya Pak Logikanya Nah Ada Lagi Yang Tidak Boleh Dibatah Tidak Bisa Dibatah Pertama Saat Gerhana Bulan Apa Yang Kelihat Itu Para Ahli Astronomi Dari Dulu Aristoteles Sudah Menjelaskan Bumi Pasti Bulan Kenapa Uang Bayang Bayang Aja Lingkaran Kok Tidak Mungkin Kalau Datar Kayak Meja Disinari Oleh Matahari Jadinya Lingkaran Tidak Mungkin Paling Bantar Kalau Enggak Bulat Itu Bentuknya Kayak Silindrik Tabung Tapi Kalau Tabung Berarti Gitu Gitu Aja Ternah Enggak Mau Buntuk Bulan Dimana Bumi Dimana Selalu Bentuknya Bulat Dan Bayangan Benda Bulat Itu Pasti Bulat Ya kan Pasti Jadi Tolong Dipahami Ada Yang Bukan Menantang Mengingatkan Kita Bahwa Hey Manusia Berpikirlah Yang Panjang Anda Anda Tidak Berpikir Hanya Yang Kecil Saja Tapi Anda Berpikir Yang Sangat Luas Masih Ingatkah Kata Tujuh Dalam Bersara Ada Yang Luas Jadi Disini Yang Harus Kita Pahami Banyak Bukti Bukti Authentic Yang Tidak Bisa Kita Atau Jangan Jauh Jauh Pak Yang Di Bingri Laut Lihatlah Kapal Kemudian Kelihatan Tiangnya Dulu Pakai Teleskop Kita Lihat Tiangnya Kemudian Makin Kecil Makin Dekat Berarti Melengkung Di laut Akan Kelihatan Lengkungannya Hanya Tadi Kalau Memahami Kalau Di Quran Datar Sama Saja Ada Yang Mahami Kan Bulan Beredar Ada Yang Mengatakan Mengedari Matahari Beredar Mengedari Bumi Ya Itu kan Yang disebut Sebagai Raksum Apa Yang Kita Lihat Itulah Yang Betul Tampak Oleh Kita Apakah Betul Tidak Itu adalah Masalah Relatif Itu ya Pak Berikutnya Ada Beberapa Penanyaan Di layar Saya Dari Aida Dari Australia Silahkan Mas Ari Langsung Aja Ditujukan Ke Pak Titip Silahkan Belum ada Suaranya Mas Ari Operator Silahkan Mas Sudah Bisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Sebenarnya Insya Allah Pak Basuki Selatu duluan Yang ada Di Q-nya Cuman Gak apa-apa Mungkin saya Mulai dulu Jadi Perpemakan Saya Arief Muslim Saya dari AIDWA Association of Islamic Dawah In Western Australia Kalau di bahasa Indonesia kan Lembaga Dawah Islam Lembaga Dawah Islam Di Australia Barat Jadi pertanyaan saya Mungkin saya Boleh share screen Sedikit Jadi Alhamdulillah Kita di Australia Ini sudah Sejak tahun 98 Mengadakan Rukyatul Hilal Jadi Kita ada Beberapa tim Di hampir semua Kota di Australia Kita ada Tim Rukyat Ini Tim Hilal Di Sydney Ini tim Hilal Di Perth Ini tim Hilal Di Melbourne Sampai ke Wellington Di New Zealand Dan biasanya Kita melakukan Hilal ini Tanggal 29 Tiap bulan Dan Kita punya grup WA Semua dari Kota-kota itu Memberikan proof Memberikan bukti Kalau mereka bisa Melihat Hilal Baik Foto Ataupun video Atau lain-lain Jadi ini bukti Foto Hilal Tanggal 17 Luar biasa ya Pak Nah Yang saya Ingin tanyakan Ya Tentang kriteria Kita bisa melihat Hilal itu Kalau saya Lihat Untuk Pos CBS Itu Berdasarkan Perhitungan Itu Umur bulannya Kan 9 jam Dan altitudenya Sekitar 3 derajat Jadi Secara kriteria Yang umum dipakai Di dunia Yaitu kriteria Odeh Itu gak Gak kelihatan Secara Walaupun Menggunakan teleskop Betul Makanya kita juga Kemarin tanggal 1 Zulijah Itu melihatnya Tanggal 11 Untuk Untuk 1 Zulijah kemarin Tanggal 11 Bukan tanggal 10 Iya Dan Dan juga Kalau Dilihat dari Sisi Rekor dunia Betul Siapa yang bisa melihat Hilar paling muda Itu saat ini Dipegang Oleh Mohsen Ini dari Iran Benar teleskop Dia 11 jam 11 jam 40 menit Dengan mata Dengan mata Telanjang Itu 15 jam Sedangkan kriteria Mabim itu 8 jam Pertanyaan saya Simple aja Apakah kriteria Mabim yang 8 derajat itu Bisa ditanggung jawabkan Secara ilmiah Itu aja pak Baik Terima kasih Terima kasih Menarik pak Betul memang Betul memang Inilah pak Sebetulnya Kalau saya jelaskan Kriteria Mabim 2 Tinggi 2 derajat Elongasi 3 derajat Dan umur 8 jam Itu adalah Kriteria Kesepakatan Memang Karena banyak Orang asunumi Mereka banyak yang protes Gak mungkin Gak ada Betul Karena Dari BMKG Dari bulan ke bulan Sudah berapa tahun Mengamati hilal di Indonesia Itu ketinggian hilal Yang bisa Terekordit Terekam Itu di atas 5 derajat Betul Itu Odeh Odeh itu kan Sebetulnya Dia mengembangkan Dari kriteria Danyon Yang nanti mungkin Pada sesi kedua Danyon mengatakan Secara ilmiah Jarak bulan Matahari Itu tidak boleh Tidak mungkin Kelihatan Di bawah 7 derajat Lalu Salkat Muhammad Odeh dengan Mengumpulkan Ratusan Hasil Ruhya Di seluruh dunia Dia Akhirnya Menjelaskan Bahwa kriteria Odeh Tidak usah 7 derajat Dengan teknologi Sekarang itu Bisa 6,4 derajat Elongasinya 6,4 derajat Di bawah itu Tidak ada Tidak ada Bukti autentik Tidak ada Recorded Jadi memang Kriteria 2,3,8 Ini makanya Sekarang Sedang Dibahas Unifikasi Kalender Hijriah Indonesia Kemudian Mabim Itu kan Yang disuruhkan Naik sedikit 3 dengan 6,4 Itu pun juga Nanti ke depannya Akan Apa namanya Akan Menyesuaikan Karena Jujur saja Kriteria Mabim Itu Mengadopsi Dari kriteria Kementerian Agama Dan Kriteria Kementerian Agama Kriteria Kementerian Agama Seperti yang Saya jelaskan Dari Jurisprudensi Ini Saya selalu Mengatakan Ada Reprensi Pelaporan Pelaporan Itu Secara Syarisah Jadi Yang penting Melaporkan Tuntunannya Kemudian Di atas Kriteria Kesepakatan Lalu Disumpah Syahadah Oleh Hakim Agama Maka Secara Syarisah Kalau Dibuktikan Memang Ini Pak Dasar Kriteria Dua Derajat Ada 6 Orang Yang Melaporkan Melaporkan Dengan Mata Dengan Mata Bukti Tidak Ada Rekord Tidak Ada Bahkan Kalau Ingin Saya jelaskan Rekord Yang Ada Rekord Yang Sekitar 5 Derajat Itu Menarik Itu Hilal Sawal Yang Ditemukan Lucu kan Ditemukan Jadi Tanya gini Pada Saat 29 Ramadhan Teleskop Kesana Kemudian Citra Direkam Terus Tidak Kelihatan Direkam Kemudian Setelah Direkam Baru Balik Kelihatan Satu Frame Oh ini Kali Ada Ini Tapi Ditenjukannya Sudah Lama Itu Juga Prosesinya Perlu Waktu Lama Sementara Kalau Sidang Isbat Itu Pelaporan Kalau Sidang Isbat Menunggu Hasil Segala Macam Nanti Malah Liput Bahkan Sidang Isbat Yang agak Mundur Sedikit Saja Kan Banyak Yang Protes Pak Cepet Pak Kasian Yang Di Papua Sudah Jam Berapa Jam 10 Malam Berarti Apakah Besok Lebaran Atau Besok Masih Kuasa Tapi Memang Betul Bahwa Kalau Dilihat Dari Recorded Yang Astronomis Biasanya Recorded Tapi Tolong Dilihat Bahwa Memang Kriterium Mabim Itu Intinya Adalah Teori Kesepakatan Itu Ya Pak Jadi Bukan Recorded Asone Bukan Makanya Sekarang Pada Menggeliat Ingin Menaikan Kenapa Ya Jangan Terlalu Jauh Betul Bapak Tidak Ada Kalau Teori Mabim Itu Sekarang Ada Rencana Untuk Diperbarui Bahkan Elongasinya Itu 6,4 Diadopsi Dari Elongasi Yang Disampaikan Terlalu Sopr Mohd Mohd Odeh Jadi Tolong Bahwa Ada yang Menanyakan Ada Recorded Ada Itu Pelaporan Semuanya Pelaporan Saya Mengatakan Referensi Ada Referensi Pelaporan Jadi Dia Melaporkan Mengaku Melihat Hilal Syah Di atas Kriteria Kesepakatan Disumpah Secara Syari Syah Dan Ada Lagi Kriteria Yang Berdasarkan Misalnya Ini Betul Ini Odeh Ketambahkan Hilal Awal Julija Betul Disini Jelas Bahwa Menurut Odeh Kalau Red Impulsible Negatif Lagunya Color Termasuk Indonesia Indonesia Itu Menurut Ada Not Mossible Gak Mungkin Kelihatan Karena Di bawah Kriteria Di bawah Kriteria Baru Disini Saudi Sudah Bisa Blue Bahkan Saudi Pun Disini Need Optical Age Jadi Harus Memerlukan Alat Bantu Teleskop Barulah Di Daerah Afrika Dikatakan Sebagai Disini Could Seen By Neck Eyes Jadi Bisa Dilihat Dengan Kasat Mata Saya Tidak Pertama Mengatakan Mata Telanjang Kasat Mata Lebih Nyaman Betul Ya Pak Jadi Memang Ini Sekarang Sedang Unifikasi Mengarah Pelan 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 Karena Di Kita Itu Banyak Sekali Kalau Di Atas Dua Derajat Itu Melaporkan Melaporkan Itu Ya Pak Betul Karena Kalau Bukti Autentik Asonomia Itu Tapi Tolong Juga Dicatat Mas Ya Bahwa Penentuan Awal Bulan Hijriah Itu Tidak Semata-mata Harus Berlandaskan Full Scientific Mengapa? Karena Ruyat Itu Berbeda Ruyat Itu Pepaduan Antara Syariah Dengan Ilmiah Sekarang Logikanya Gini Di Satu Tempat Kita Meruyah Tempat Yang Sama Orangnya Ada Seratus Betul Kemudian Ini Melapor Bukan Tidak Usah Foto Ya Jangan Dulu Foto Ya Kalau Saya Dari Seratus Orang Itu Ditanya Ada Yang Melihat Tiral Saya Melihat Dua Orang Dua Dari Seratus Di Tempat Yang Sama Kemudian Yang 98 Tidak Melihat Maka Kalau Secara Ilmiah Data Itu Tidak Valid Betul Ya Betul Ya Data Tidak Valid Tapi Kalau Untuk Ruyah Sesuai Dengan Metode Syariah Fikirnya Asal Dia Bisa Apa Namanya Disumpah Syahda Jadi Kekuatan Syahda Itulah Yang Yang Bisa Jadikan Makanya Ada Istilah Hilal Syari Pernah Mendengar Hilal Syari Tapi Secara Astronomis Itu Memang Tidak Ada Referensi Memang Biasanya Ini Juga Semasuk Saya Sering Kali Saya Tidak Pernah Menampilkan Terlalu Banyak Yang Kira Kira Bikin Gaduh Untuk Kemaslahatan Kalau Sekiranya Ketinggiannya Misalnya Sekiranya Kemarin Tiga Derajat Saya Tidak Menampilkan Misalnya Ketampakan Menurut Odeh Menurut Yang Lain Lain Kenapa Karena Indonesia Tidak Memakai Itu Karena Kriteria Benentukan Abagulat Itu Banyak Dan Kita Sampai Sekarang Di Masyarakat Kerjasama Menteri Agama Mabims Malaysia Indonesia Singapura Dan Brunei Itu Membuat Kesepakatan Yang Masih Berjalan Masih 238 Disitu Baik ya Jadi Intinya Kalau 238 Itu Itu Adalah Kesepakatan Bersama Untuk Kemaslah Pelan-pelan Kita Pelan-pelan Karena Sekarang Sudah Bagus Kenapa Sekarang Di atas Dua derajat Itu Berani Melaporkan Dulu Di bawah Bukco Banyak Yang melaporkan Jadi Memang Negara Kita Itu Negara Yang Betul-betul Harus Sabah Ya Bertahap Karena Apa Yang Dinomor Satukan Adalah Kemaslahatan Umat Bisa Betul ya Baik Setidaknya Itu Mungkin Sebagai Bahan Detibis Kita Untuk Kedepannya Secara Bertahap Daripada Saya Mesti Ingat Itu Waktu Itu Kalau Misalnya Muhammadiyah Kan Nol Derajat NU Derajat Kalau Menurut Pak Wapres Dulu Pak Isukalah Beliau Kan Gimana Kalau Misalnya Satu Derajat Saja Nol Tambah Dua Dibagi Dua Tengah Tengah Itu kan Upaya Untuk Kemaslahatan Bisa Dipahami Ya Jadi Memang Kalau Dilihat Dari Recorded Itu Bahkan Sudah Saya Tunjukkan Di atas Di bawah Lima Derajat Itu Belum Pernah Ada Ada Lima Derajat Juga Itu Hilal Yang Ditemukan Bahkan Kalau BMKG Mengatakan Di atas 6 derajat Ya Baik Terima kasih Masih 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 ada Pak Ini Dari Padang Pak Silahkan Dari Padang Untuk Menyampaikan Pertanyaannya Perwakilan Sumatera Untuk Wilayah Padang Silahkan Padang Mohamad dia kan mengundurkan waktu subuh itu 8 menit kalau gak salah ya. Betul, betul. Saya ingin tanyakan itu, kalau misalnya itu kan mereka kan berdasarkan perhitungan jadi bukan melihat dengan mata kasat ya, kasat mata. Itu kan perhitungan mereka. Bukan hanya perhitungan, itu hasil observasi. Observasi. Nah kalau kita perhatikan lagi, apakah itu mana yang kita terima kalau memang yang seperti yang kebanyakan yang 8 menit lebih awal dari Muhammadiyah itu sudah kelihatan misalnya Pak Fajar ya. Mana yang kita ikutin gitu. Baik. Boleh saya? Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Memang betul bahwa awalnya bahkan bukan 8 menit ya. 80 menit ya. Itu jadi lembaga pengkajian ISN oleh apa di bawah mohon dia Profesor Saksono itu dia mengamati Pajar di berbagai tempat. Berbagai tempat, berbagai tanggal. Pajar itu dari apa namanya alat. Sebetulnya itu bukan teori. Itu dari alat. Alat yang merekod merekod apa namanya cahaya Pajar ya. Kemudian dia buat kurvanya seperti apa. Kesimpulannya ya Maju Taji itu mengumumkan bahwa subuh waktu itu lebih cepat 8 menit ya. Artinya kan sebetulnya gini Pak. Ditentukan oleh ketinggian matahari. Ketinggian matahari subuh yang kita kenal yang dipakai oleh seluruh negara-negara Nusantara Melayu seperti yang tokoh yang dikemukan oleh tokoh Mawadiyah Pak Jambek ya Sadudin Jambek itu minus 20 derajat. Minus 20 derajat. Kemudian dari Pak Tono dari timnya itu mengamati dia mengatakan itu terlalu cepat. Karena menurut hasil penelitian dia ya dan timnya itu awalnya minus 14 derajat bahkan kemudian akhirnya dirembuk semua jadi diputuskan minus 18 derajat. Itu adalah salah satu tim yang di apa namanya di bawah Ormas Muhammad Kemudian kalau Kementerian Agama juga melakukan karena di bawah Kementerian Agama saya masih ingat persis ya waktu itu tahun 2018 kebetulan di Labuan Baju tempatnya di Labuan Baju pengamatan bersama juga ya tim Sabdo Yat Kementerian Agama saya waktu itu kebetulan saya gak bisa ikut karena saya tugas petugas saji di Mekah waktu itu ya nah jadi semua yang berada di bawah unsur Kementerian Agama itu melakukan pengamatan juga ya pengamatan artinya pemotretan dengan alat ya dengan alat yang sangat sensitif ya sama itu dari kan di bawah unsurnya itu ada lembaga penerbangan antariksa nasional ada BMKG kemudian ada Badan Informasi GVPS kemudian ada UIN ada dari dari apa namanya pada Nahdiyin dari mana-mana banyak kan disitu itu semuanya menunjukkan hasilnya itu masih tetap minus 20 derajat tetap minus 20 derajat kemudian juga dari yang rutin itu para ahli Hisabruyat dari Jawa Timur itu setiap hari setiap malam juga akhirnya menunjukkan kurpa yang sama kesimpulannya masih tetap minus 20 derajat sehingga secara resmi kementerian agama menerbangan tidak masih ada ya kalaupun misalnya ada yang itu kan hasil penelitian kan siapa saja boleh meneliti pak ya kan tapi kalau kementerian agama kan dia membawahi seluruh apa namanya unsur-unsur yang ada di dalamnya para ahli di sana itu akhirnya memberikan penjelasan bahwa tetap subuh manusia minus 20 derajat ya kalaupun misalnya kita tetap menghargai kalau misalnya dari PT Mohdia dengan apa namanya lingkungannya atau diormasnya gitu ya mereka menggunakan minus 18 artinya dia lebih lebih apa namanya mundur ya mundur karena kan setiap 1 derajat itu 4 menit kalau 2 derajat kan 8 menit pak ya 8 menit jadi disitu pak jadi secara resmi kementerian agama masih tetap tidak ada perubahan itu sudah dibuktikan oleh para ahli ya yang berada di bawah kementerian agama bukan orang kemenangnya bukan lebih banyak justru dari orang dari BMKG dari ITB Observatory Robos KITB kemudian dari lembaga penerbangan antarisa nasional dari BIK dan dari sampai semuanya sudah kalau minus 18 itu hasil dari penelitian kelompok yang berada di bawah PP Mohdia ya monggo kita tetap menghargai ya pak ya tapi masing-masing tapi untuk secara resmi tetap begitu bisa pak memang sempat ramai pak semuanya menghargai ya menghargai saja itulah Indonesia ya Indonesia menghargai setuju pak ya betul berikutnya pak dari DPW LDI Jabar persilahkan setelah itu nanti dari AIDA dan Studio Mini Karawang sekarang DPW Jabar dulu Jawa Barat silahkan bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hormat saya kepada Pak Cecep senior saya iya silahkan Pak Yury Pak Pak Yury ada yang katan saya beliau asono pak silahkan selanjutnya agak keras Pak Yury ya tapi saya gak berat pak Yury Naldi silahkan panyakan dari warga LDI yang lain jadi seperti misalnya selama ini kita isap luar kan secara umum melihat waktu sawal julijah dan Ramadan ya pak ya iya betul tapi yang sering kita abaikan adalah waktu sholat pak oh iya waktu yang belum pernah kita perhatikan yang dipakai di kalender itu adalah secara hisap ya pak ya iya betul tapi ada yang menanyakan pada kami ketika zuhur itu matahari belum terkencir di atas titik zenitnya tapi waktu sholat sudah masuk pak gitu pada syaratnya sholat zuhur kan misalnya matahari sudah terkencir ya pak ya betul di atasnya gitu nah ini pertanyaan kami mungkin bapak bisa membantu menjelaskannya gitu kemudian yang kedua adalah dari tim satriat LDI ini sudah memulainya berapa tahun yang lalu mungkin mungkin saya ingin menanyakan apa mungkin tim usat ruyat LDI ini bisa menjadi apa sebagai apa namanya sebagai badan yang bisa dipakai rujukan juga pak kalau mereka melakukan usat ruyat gitu pak betul terima kasih pak baik terima kasih pak yuri ya terima kasih betul 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 menarik ini memang betul bapak-bapak dan ibu sekalian bahwa kita tidak boleh sholat pada saat matahari belum tergelincir yang kita hitung dalam astronomis adalah saat titik pusat matahari berada di meridian meridian itu garis yang menghubungkan utara selatan yang membelah bola langit dua itu yang dihitung kalau misalnya kita menghitung itu saja haram hukumnya sholat gak boleh makanya ada yang dikatakan kita tunggu sampai matahari ini lepas dari meridian maka ditambahlah satu menit ini yang baru pak tambah satu menit itu apa satu menit itu kan setengah derajat jadi dijamin di tempat kita kalau ditambah satu menit saat transit matahari di atas itu kan bisa di itu matahari sudah keluar dari garis sudah boleh awal tapi juga tolong dicatat bahwa kalau saya menghitung di sini timur sudah masuk tapi kalau bagi saudara kita yang ada di sebelah barat belum karena setiap sekitar 28,7 kilometer ke barat itu beda satu menit makanya ditambahkan itu ikhtiat faktor kehati-hatian ikhti-hati jadi kalau setiap kali ngitung waktu sholat itu yang pertama adalah ngitung posisinya kemudian ditambah dengan ikhtiat maksudnya ikhtiat itu kalau saya menghitung di Jakarta pusat ditambah dua menit orang Jakarta barat juga ikut masih sah jadi ada ikhtiat betul kalaupun ada yang kesalahan itu berarti saya kira memang setiap orang kan bisa membuat program ya mas Yurya Pak Yurya tapi yang jelas itu wajib hukumnya sama yang yang paling sedih malah bukan itu Pak saya pernah mendengar Pak Muji pernah protes bukan protes mengadakan fakta ini gimana ya katanya waktu maghrib waktu maghrib dilembang itu dengan 1300 meter di atas pulukan air laut pada saat Allahu Akbar Allahu Akbar kan buka matahari keliatan di atas kenapa itulah yang disebut sebagai faktor ketinggian namanya dip jadi kalau misalnya ada tempat yang daerahnya seperti menara bisa kelihatan itu harus dipakai koreksi dip dip itu kedalaman upuk atau kerendahan upuk sengaja pakai bahasa Inggris saya tidak mau menerjemahkan bahasa Indonesia nanti kerendahan upuk ditanya kerupuknya berapa nah itu memang harus pak jadi seperti misalnya gini mungkin kalau di kita jarangkan tempat yang seperti menara gitu ya kebanyakan walaupun bandung itu kan datar itu memang koreksi dip itu tidak terlalu diperlukan tapi bayangkan kalau di halifah buruj itu sholat bisa beda-beda antara lantai bawah dengan lantai atas yang seribu itu bisa beda kenapa misalnya kalau bawah sudah mahrib pas tadi terbenar matahari kelihatan dari atas malah masih di atas upuk ya jadi memang harus ada koreksi dip boleh jadi untuk tempat-tempat ekstrim dia sudah memakai ikhtiat artinya ke arah barat ditambah tapi dia tidak memusukkan apa dip kedalaman ufuk ya saya 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 belum apa namanya tapi saya yakin betul bahwa katanya di daerah Jawa Tengah ada sebuah gunung Pak menarik itu gunung itu dari atas kalau kita kalau kita misalnya dari atas dari bawah kita bisa melihat matahari terbenar berkali-kali iya kan matanya terbenam disini terbenam naik ke atas belum terbenam lagi ke atas belum luar biasa itu karena istilah dip jadi butuh Pak Yuri ya jadi mungkin beliau kan secara kastronom bisa memahami mungkin koreksinya apakah perlu dipakai koreksi dip atau tidak jadi kadang-kadang ada yang lupa atau dia menghitung secara pure astronomis ya kalau pure astronomis wah bahaya itu saya ngitung disini ntar yang disana belum masuk gak sah gitu ya jadi pada intinya yang pertama itu kalau kita menghitung waktu awal sholat kita tahu berapa kedalaman atau ketinggian misalnya gini asar asar itu adalah tinggi tongkat ditambah panjang tongkat ditambah panjang bayangan pada duhur ya kan itu bisa ada perhitungannya maghrib kemudian isa minus 18 derajat kemudian subuh minus 20 saya saya tidak tahu persis apakah para astronom yang muri mereka menghitung itu gak pakai apa namanya gak pakai koreksi ihtiya tadi boleh jadi pak namanya pertama lihatnya titik pusat kedua saya ngitung disini kok Jakarta sementara orang Jakarta Barat wah pak salah lo hitungan bapak kenapa itu mantar mesti kelihatan jadi harus ada koreksi karena sekarang di internet banyak banyak sekali jadwal sholat tapi dari kementerian agama insyaallah itu sudah lewat verifikasi ya pak Yuri ya jadi tolong dilihat lagi disitu memang ada hal-hal yang setidaknya untuk waktu duhur misalnya memang ada koreksi tadi itu terjadi kira-kira beberapa tahun yang lalu bagus ada yang itu harus ada lagi pak betul karena kalau mataharinya masih bersinggungan dengan itu kan belum lepas katanya itu itu berkembang baik ya pak Yuri ya terima kasih yang kedua bareng kali yang harapan pak Yuri pak Yuri adalah bagian tim kami juga dari oh ya ke depannya tim Ruyat Hilal di PPLD perkembangannya menjadi badan hisap itu seperti ya justru itu saya agak sedikit kaget setelah kemarin melihat wey ini rutin ini bagus cuman saya tanya apakah setiap Ruyat itu ada konsolidasi ada peloparan dulu ke Subditi Sab Ruyat ke Pak Isfah ini gitu kan sehingga beliau kan akan memetakan bahkan kadang-kadang menulis di majalah di ruat kabar kadang-kadang saya juga menjelaskan beberapa titik gitu kan itu mungkin masalah koordinasi insya Allah saya justru berharap tidak hanya itu harapan saya yang kedepannya sudah cukup bagus LDI ini kedepannya kalau kita mencoba pertama kalau ada setiap kegiatan BIMTEK untuk Ormas kita juga diundang ya kan oleh mereka kemudian ada kegiatan kita beliau juga ahlinya diundang juga gitu ya kemudian suku-suku kita juga eksistensi kita juga di badan isabruyat itu kan ada disitu kan ada dua pak ada sebagai apa namanya institusi Ormas di bawah ada Dewan Kepakaran barangkali untuk yang pertama itu atas dulu nanti kalau memang kita sudah bisa menciptakan apa pakar-pakar itu masuk di bawah dan nanti gini pak jadi kita setiap tahun itu ada temuk kerja isabruyat setiap tahun itu semuanya menghitung dengan metode yang berbeda-beda insya Allah minta sebisa saya bantu nanti mungkin satu apa satu metode yang yang belum terakomodir oleh mereka program asal ini banyak sekali sekarang sudah banyak program sederhana jadi nanti masing-masing kan menghitung dan itu akan diakomodasi diakomodir nanti misalnya menurut isab ini ketingan segini nanti setiap bulan hijriah ramadhan tanggal sekian jul hijah sekian kemudian rabiul awal terus hasil itu untuk dua tahun kemudian tahun berikutnya dipakai untuk takwim standar Indonesia hasil itu juga dipakai untuk dasar pembuatan SKB tiga menteri nah jadi saya berharap besar betul insya Allah banyak iya kan jadi hanya mungkin mereka belum melihat karena jujur saja barangkiri belum-belum ada ini ya Pak ya belum ada saya kaget perasaan ya memang sih tidak semua ormas mengadakan gini Pak iya kan ini udah serius ini sekali cuman sudah kalau siap lapor itu kan sudah ini enggak karena kan persedunya kan begini Bapak jadi kalau meruyat itu pertama kita melapor kemudian mereka akan memberikan fasilitasnya Pak kita juga harus ada hakim agama karena kalau kita misalnya sudah melihat tanpa disumuh oleh hakim agama selesai undang-undang di Indonesia maka di sidang ispat kan tidak akan diterima karena yang punya yang punya apa namanya payung hukum di Indonesia itu sebetulnya mahkamah agung kalau pemerintah kan Pak Pak ini saya tunjukkan disini nah mana ya ada undang-undangnya gitu jadi dan itulah undang-undang inilah yang betul-betul apa nah ini Pak ada undang-undangnya jadi yang tadi kenapa betul secara ilmiah enggak mungkin enggak logis tapi yang namanya undang-undang ini juga dia melindungi kesepakatan ya kriteria kesepakatan dan hakim juga jelas kalau di bawah dua derajat belum masuk kriteria enggak mau hakim nih ada boleh saya cerita sedikit apa ya ini menarik nih saya ingat persis tahun 2011 pada saat ketinggian hilal satu setengah derajat enggak ada yang melaporkan pas menjelang akhir ada yang melaporkan Pak dari Jepara yang menarik apa justru yang melaporkan itu putra seorang kiai besar beliau adalah alumnus S2 emu falak dari Win Semarang beliau juga dosen emu falak gitu Pak disumpah jadi hakimnya itu kadang mungkin melihat personal ya disumpah lalu dilaporkan ke ke pusat waktu itu Pak Didinnya masih Pak Wahyu Pak Wahyu orangnya serai Pak Wahyu itu orangnya disiplin Pak berarti wah ini bisa mengacaukannya artinya yang tadinya mulus maslahat gitu ya sejalan antara antara takim standar dengan nasi ruat bisa berbeda akhirnya saya dengar nanti Pak Didinnya saudara sudah lama jadi hakim agama itu kan satu betul-betul teguran yang teras ya Pak padahal kan misalnya hakim itu kan dia bekerja itu pasti disitu kan ada rambu-rambunya dulu ya secara kebetulan saya juga kan aktif di di apa mahkamah gue saya juga dimintain pendapat juga posisinya gimana Pak Cecep saya cek gitu ya jadi kalau hilalnya misalnya negatif disitu dijelaskan hilal mustahil terlihat di bawah di bawah kriteria hilal mustahil dilaporkan terlihat kalau agak tinggi hilal mungkin terlihat kalau hilalnya tinggi keterangannya itu jelas hilal sangat mungkin terlihat itu kan panduan resmi dari dirjen ke arah ke hakim agama kan sudah jelas ya kalau misalnya ada hakim yang entah kenapa agak berbeda ya itu contohnya Pak ya jadi jadi yang gelas kalau kita lihat pertama tetap konsolidasi melaporkan ya melaporkan orang saya sendiri juga dari planetarium guys oke nih planetarium nih disini gitu kan oh dia catat gitu kan pasti dicatat terus dilaporin ada berapa gini-gini kemudian dicek lagi hakim agamanya ada gak gini-gini terus berhubungan segala macam karena bagaimanapun ya tadi kita harus siap bahwa yang penting komunikasi komunikasi karena yang yang koordinator dari ru'yah di Indonesia itu pasti di pusat ya Pak ya itu aja lah baik Bapak Ibu peserta dan juga Pemateri kita masih ada waktu 10 menit lagi Pak ya silahkan silahkan 10 menit lagi tadi sudah kita sebutkan insya Allah dari Aida Pak Basuki silahkan setelah itu terakhir Karawang kita istirahat dulu saya juga senang nih Pak bagus ini bagus-bagus dan ini apa namanya memberikan input yang bagus Pak silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam nama saya Basuki Suratno saya dari Association of Islamic Da'wah in Australia yang di Sydney kita di pusatnya yang di sini istilahnya DPP-nya insya Allah pertama ya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Cece ya terus pencerahannya ini sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kami terutama bagi ya teman-teman di Indonesia tadi seperti disampaikan oleh Mas Arief jadi kita itu di Australia sudah mempraktekan melihat bulan ini selama lebih dari 20 tahun dan itu dan satu lagi itu jadi apa melihat bulan itu perlu skill Pak ya jadi kita kita training anggota-anggota kita kita training sehingga mereka betul-betul mempunyai skill karena melihat bulan itu tidak mudah ya jadi kita bisa harus bisa membedakan ini bulan atau ini misalnya cuma misalnya awan yang bergerak misalnya awannya itu perlu waktu yang cukup lama untuk bisa mempunyai skill melihat bulan itu dan Alhamdulillah juga kita di Australia ini sudah beberapa tahun kita setiap tahun setiap bulan kita selalu melihat bulan jadi supaya cocok ya apa tidak hanya disab waktu-waktu tertentu saja misalnya tidak jadi kita setiap bulan kita langsungkan melihat bulan seperti itu nah itu ya sekedar share dari pengalaman kita di Australia ini dan mungkin melihat dari penyampaian Bapak tadi Pak Cicet terutama adalah ya itu tadi mengenai perukyat tadi ya Pak ya kalau saya tidak tahu bagaimana apa di Indonesia apakah kalau misalnya sudah dilaksanakan sudah bagus ya tapi saya lihat itu ya kita perlu para perukyat itu mereka harus mempunyai pengetuan tentang ya seperti yang kita pelajari hari ini ini Pak jadi perlu sertifikasi perukyat istilahnya jadi tidak bisa orang tahu-tahu datang oh saya melihat ada kelihatan hilalnya padahal dia tidak belum pernah apa belajar mengenai moonsighting atau melihat bulan ini seperti yang kita saat melakukan saat ini ya Alhamdulillah ya saya sangat salut sekali dengan di BPLDI yang sudah punya niat untuk mentraining semua apa ya anggotanya untuk bisa menjadi ya perukyat ini ini adalah satu ya usulan dari kami mungkin bisa diteruskan ke Departemen Agama sehingga betul-betul nanti orang-orang yang melihat itu memang mempunyai dasar mempunyai pengetahuan tentang melihat bulan itu yang pertama selanjutnya kami dan yang kedua itu adalah mengenai tadi Bapak menyampaikan bahwa umat Islam saya ingat tadi poin nomor dua umat Islam wajib mentaati keputusan dari fatwa MUI apakah ini mengikat atau tidak misalnya kita paham ada beberapa ormas yang tidak mengikuti fatwanya MUI ini jadi bagaimana itu insya Allah itu aja mungkin yang ada dua pertanyaan yang ingin saya pertanyakan demikian Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waduh terima kasih sekali Bapak dan saya sangat berharap bahwa hasil-hasil foto bulan secara berkala yang sudah ada itu bisa disampaikan kepada pusat dari sini kemudian ini juga kita sampaikan kepada Kementerian Agama karena kita sedang mengadakan rencana unifikasi kalender unifikasi kalender ini jelas harus didukung oleh rakyat juga hasil rakyat jadi seperti BMKG dari yang lain-lain semuanya jadi ada database pak database atau bulannya juga sama ya bulannya juga sama itu yang pertama jadi bahkan barangkali di sini tidak tahu karena memang tidak ada pelaporan ya pelaporan bagus sekali kalau itu foto-fotonya dikumpulkan dengan keterangan dengan segala macam itu malah itu akan sangat mendukung hasil-hasil observasi hasil rakyat yang ke depannya itu bisa dipakai kan kita bertahap ke depannya bisa dipakai untuk MK Nuriyah karena kalender itu hisap betul ya pak ya kalender itu hisap itu yang paling bagus sekarang itu yang terindih ke depannya kalender itu didasarkan kepada MK Nuriyah itulah perpaduan antara mengakomodir hasil Ruyah kalau hasil Ruyah ini berarti kan hasil-hasil dari hasil penelitian hasil Ruyah hasil pemotretan ya pak ya oke disitu itu yang pertama yang kedua Alhamdulillah bahwa hampir seluruh peruyat di Indonesia itu bersertifikat pak mereka menjalani pelatihan yang sangat tuntin di ormasnya masing-masing yang jelas kalau NU saya memang ini ya pak ya karena NU memang berdasarkan Ruyah bahkan saya masih ingat di tahun 2006 kalau tidak saya diminta salah seorang dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin waktu itu si ketua PB ya kemudian ya saya diminta untuk melatih pelatihan Ruyah nasional saya kebetulan juga tempatnya ada satu kamar di rumah Kiai di sana di Masjid Agung Semarang ya di sana jadi mereka rutin dan mereka juga tetap setiap Ruyah itu harus memiliki sertifikat mereka pelatihan pelatihan nah ini memang unik pak menarik sekali saya itu kadang-kadang sampai sekarang itu masih berpikir kenapa kan begini pak Ruyah kan ada yang menganggap Ruyah itu adalah ta'abudi bagian di rangkaian ibadah jadi di Indonesia itu banyak Ruyah-Ruyah itu mereka itu menjalani puasa dulu kemudian sholat dalam keadaan suci mereka berhuyah dan ada satu hal yang bagi saya ini ini fakta ini fakta ceritanya gini waktu saya masih aktif saya masih di planetarium waktu itu kepalanya Pak Darsha beliau mengadakan satu simulasi simulasi jadi dari apa namanya proyektor ada proyektor satu proyektor kan bisa dilemahkan pak hilal itu dilemahkan ke layar gelap kemudian di set layar itu dibagi 12 segmen kita geser kemana-mana layarnya semua ahli proyektor di Indonesia yang ikut latihan disuluh ngecek dimana nomor 1 2 3 4 terus ternyata justru proyektor proyektor anda yang melaporkan itu benar semua kaget saya saya aja gak bisa pak saya aja gak bisa mereka mereka bisa menunjukkan dengan tepat yang satu nomor 3 ditulis yang satu ini yang lain yang belum pernah ngeruyat yang belum pernah melaporkan waduh ya sama kayak saya sendiri juga mereka itu begitu tepat subhanallah mereka itu memiliki apa ya saya memiliki satu kelebihan pak ya satu kelebihan disitu itu pak yang mungkin tidak bisa dijelaskan ya saya tidak bisa menjelaskan ini fakta gitu kan fakta waktu itu Kiai Makmuri yang di pelabuhan itu kan yang sering melaporan dia yang paling bagus tapi sebenarnya benar kita buat misalnya berapa puluh soal yang satu di satu 12 itu ya kemudian kita geser ke sini keluar dulu masuk tes keluar dulu masuk ternyata yang lain pada hancur-hancuran nebaknya hancur-hancuran itu fakta tapi yang jelas memang pak kebanyakan peruyat Indonesia terutama yang menganggap itu bagian rangkaian ibadah mereka itu betul-betul mempersiapkan diri jiwa ya segala macam mereka itu bahkan bersuci betul betul dulu mungkin kalau secara umum kan dia mengkonsentrasikan diri lah gitu ya disitu ya itu yang gak bisa jadi betul bapak kalau pelatihan itu sudah bahkan sekarang menarik juga termasuk kepada kita-kita semua sekarang kan kalau dulu saya juga masih ingat melatih ya tolong lihat bedakan ini kan ada awan kumulus awan kumulus itu banyak mana hilalnya itu pak oh itu bukan itu awan tolong lihat kalau hilalnya itu kan turun karena bulan kok diem aja gitu kan oh berarti bukan gitu ya tapi kok hilalnya itu pak kok banyak itu karena bergumpal-gumpal banyak gitu ya jadi memang itu yang tapi sekarang alhamdulillah bapak bahwa hampir semua tempat-tempat yang tertentu mereka menggunakan apa namanya teleskop kemudian mereka sudah teleskop sekarang kan sudah ada go to ya di program ya jadi pertama alhamdulillah ke matahari sebagai referensi setelah itu di tulis go to the moon dia akan beri ke bulan kemudian pakai mounting dia mitigrat terus jadi insya Allah apa namanya tidak akan salah cuman yang betul yang bagi bukan tanda-tanya satu keajaiban di Indonesia kebanyakan mereka melaporkan itu dengan yang mata telan dia juga bingung bingung saya dengan mata saya bisa lu lihat tapi kok dengan teleskop enggak iya pak itu saya juga baik ya bapak ya terima kasih dan mohon pak itu data-data kalau bisa data-data sama foto-foto dan keterangannya dikirimkan ke pusat ya pak ya nanti itu akan jadi database kita dan kedepan kita sumbangkan untuk apa unifikasi kalender Indonesia kita berkiprah banyak juga nanti insya Allah terima kasih banyak bapak baik terakhir dari studio mini Karawang silahkan dari tadi sudah halo ini Karawang salut saya betul pak ternyata memang pak di Australia itu orang-orang kita itu luar biasa mereka ini baik jika tidak respon sepertinya waktu kita sudah cukup dan ada silahkan ya silahkan ya silahkan ya silahkan sebenarnya Allah banyak sekali ini masukan yang bagus pak baik bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon izin pak kami dari tadi kebosan Karawang kita kebetulan juga mahasiswa dari bapak wilinan pak kami sekolah di Hizta ini Jakarta bapak ya 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 saya satu murid salam uran pak jajah pak wilinan mohon izin tadi sudah banyak kami dengarkan presentasi dan pemaparan dari bapak jajah secara ekronomis sudah banyak tadi ya saya ingin mengatasi mengatasi yang juga guna mohon izin pak karena waktunya sudah menyesak kami sedikit bertanya sudah ada alternatasi terkait dari para perulian dan juga ada fatraum MOI dari mak tetapi masih banyak beberapa ormas yang tidak memperkuat memperkuat dari bapak pasuki dari awja dari NPOI maupun dari pemerintah apakah ada langkah khusus berkait hormat hormat yang tidak mengikuti aturan dari fatwa MOI mereka mendahulukan atau mengakhirkan tanggal terima kasih berjaya Assalamualaikum 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 ini agak sedikit beda karena kementerian agama itu kan berdasarkan fatwa MUI fatwa itu kan tidak mengikat ya Pak ya nah itu kalau misalnya itu sudah jadi undang-undang baru mengikat ini pernah juga dibahas bahkan di kalangan ormas yang diundang waktu itu waktu masih jamannya Pak Mahfud sebagai ini beliau pembicara juga bahwa di Indonesia itu agak berat untuk dibuat undang-undang kenapa karena ini akan bertentangan dengan undang-undang dasar yang benjamin kebebasan itu kan nah itu kan jadi memang agak berat Pak kalau tadinya kan mungkin ingin disatukan dengan undang-undang supaya kalau mengikat contohnya sederhana gini Pak di Malaysia di Brunei itu mereka punya undang-undang subversif tentang ini jadi barang siapa yang mereka melakukan Idul Fitri berbeda dengan pemerintah dan demonstratif itu mendapat diberikan bukan diberikan dia harus membayar denda kalau tidak salah sekitar 5 juta atau kurungan syariah 12 hari karena ada undang-undang itu kan itu kan mengikat ya sementara di Indonesia ini kan fatwa ya kita tahulah fatwa itu contoh yang sederhana misalnya fatwa bahwa merokok itu haram misalnya ya tapi kan kadang-kadang tidak tidak inilah itu himboan jadi kalau memang kalau sebatas masih fatwa itu diharapkan tapi ya kalau saya melihat ya alangkah lebih bagus kalau demi untuk kemaslahatan tapi itu kan dikembalikan kepada masing-masing gitu ya disitu ini kan saya kira juga agak sulit untuk makanya yang terbaik itu sekarang saya kira menghormati ya menghormati jadi untuk kemaslahan menghormati gak bisa memaksakan karena ini bukan undang-undang disitu ya Pak ya jadi tolong dilihat jadi memang inginnya kita bersama tapi ya itu kan harus ada landasan landasan apa payung hukum yang mengikat ya tapi yang jelas semua orang juga tahu memang fatwa itu kan sifatnya ke arah menghimbau ya Pak ya ya disitu himbau gak bisa memaksakan lah gitu ya gak bisa memaksakan tapi kalau semuanya berpandangannya positif ya mungkin dengan cara apapun yang penting ya diusahakan kalau bisa ya bersama-sama kan lebih indah walaupun misalnya berbeda juga gak apa-apa itu toleransi kan lebih bagus lagi kalau bareng klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillahi Jazakumallahu Khairo telah menonton Jangan lupa